Tersandung kasus mafia minyak goreng, Wilmar ternyata sponsor tim sepak bola anak Joko Wimbo. Luar biasa, mantap. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Penangkapan pejabat tinggi PT Wilmar Nabati Indonesia ini berawal dari pengembangan kasus korupsi yang menjerat dirjen perdagangan luar nanti, Kementerian Perdagangan, Dirjen PLN Kemendak Perlindungan Jalan Iwewe alias Indra Sari Nusniwardan. Juh, yang kemarin fitna demokra terlibat yuk nih ya. Ada berita baru nih ya. By the way, kaosnya Mas Ibran bagus ya. Ada tulisan Wilmar. Wilmar itu kan yang kena taksus itu ya. Kira-kira ada hubungan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus Ah. Ini orang gak bisa membedakan antara tai ayam dan bubur ayam. Karena sama-sama ayam, pada akhirnya tai ayam disebut bubur ayam, bubur ayam disebut tai ayam. Rusak dunia, mas bro, rusak. Makanya kata Allah itu, Jangan jadi manusia-manusia yang bodoh dan zolim. Karena bodoh tidak mampu membedakan antara tai ayam dan bubur ayam, akhirnya berbuat zolim, berbuat fitnah. Ini orang demokrat bro, yang bikin konten ini orang demokrat. Cuman tekstual. Kalau Gus Ah gak pernah tekstual, apa yang ada di otak itu yang dikeluarkan. Mari kita waras bro, bagaimana mungkin keterlibatan PT Wilmar yang katanya sponsor klub anaknya Jokowi bisa dihubungkan dengan anaknya Jokowi. Ini kan lucu. Sponsor? Ya sponsor. Klub? Ya klub. Klub Jokowi? Ya klub Jokowi. Ada hubungan antara klub anak Jokowi dengan PT Wilmar hubungannya hubungan sebatas sponsor. Tidak ada keterlibatan sedikitpun. Antara anak Jokowi dengan PT Wilmar dalam kasus minyak goreng. Tidak ada. Mereka kerjasama cuma dalam sebatas sponsor. Ini orang kagak ngerti apa itu artis sponsor. Mungkin kagak pernah kuliah kali. Kagak pernah mengadakan suatu acara. Kalau kita kan mau bikin acara 17 Agustus-an. Kadang-kadang kita supaya mempunyai dana yang lebih ya nyari sponsor. Sponsor itu macam-macam. Ada sponsor utama. Ada sponsor biasa. Tergantung berapa besar biaya yang diberikan sesuai perjanjian. Setelah itu ya selesai. Saya bikin acara disponsori misalkan oleh suatu perusahaan. Ya sudah. Bukan berarti saya adalah karyawan di perusahaan tersebut. Komisaris di perusahaan tersebut. Atau bos di perusahaan tersebut. Saya enggak terlibat di suatu perusahaan yang men-sponsori kegiatan saya. Perusahaan tersebut menjadi sponsor itu ya. Bisa dibilang itu ya apa ya. Dukungan lah. Atau bahasa kitanya itu sedekah. Sedekah lah. Ketika dana sudah diberikan ya selesai sampai sana. Tidak mungkin saya ikut campur nimrung dalam urusan-perusahaan. Orang ini memang bego bro. Enggak bisa mengartikan istilah sponsor. Kalau PT Wilmar terjarit, terjerat. Kasus kelangkaan minyak goreng, korupsi. Ya sudah itu urusan PT Wilmar. Tidak ada hubungannya dengan sponsor klub anaknya Jokowi. Ya karena mereka mencoba ingin merusak citra Jokowi. Mau tidak mau bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Jokowi pun diungkit-ungkit. Meskipun tidak nyambung. Yang selama ini kebongkar kan kasus-kasus korupsi demokrat. Ya sudah. Mau balas jendam juga. Kalau tidak pakai otak ya akhirnya ditertawakan orang-orang. Yang nampak bukan kehancuran Jokowi, kehancuran keluarga Jokowi karena dipitnah. Yang nampak itu ya kehancuran mereka sendiri. Ya seperti iblis lah. Dulu iblis kan menggoda Nabi Ibrahim. Gagal menggoda Nabi Ibrahim. Menggoda anak istrinya. Gagal menggoda istrinya. Lalu menggoda anaknya. Gagal juga. Ya sudah. Dia hancur sendiri. Nah kepada Jokowi pun seperti itu. Jokowi mencoba dihancurkan. Gagal. Sekarang menyerang ke anaknya. Gagal juga. Ya mereka yang hancur. Tidak percaya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.